Kampolres Kepulauan Meranti AKBP Asep Iskandar resmi dicopot dari jabatannya. Ia diganti oleh KBP Barliansyah dalam serah terima jabatan yang berlangsung di halaman kantol Pores Kepulauan Meranti pada minggu pagi. Dicopotnya KBP Asep Iskandar merupakan buntut terjadinya bentrokan antara masyarakat dan kepolisian. Pasca kerusuhan kondisi kota selat panjang Kampolres Meranti sudah kembali kondusif. Warga pun sudah beraktifitas seperti biasa. Sebelumnya sempat terganggu akibat kerusuhan pada kamis pekan lalu dan terkadang kerusuhan ada 15 orang anggota Polres Meranti yang kini menjalani pemeriksaan di bagian propampol Daryal. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa yang sedang dilakukan pemeriksaan pengembangan dan kalau tidak salah 10 informasi sampai dengan hari ini sudah ada tiga yang ditetapkan sebagai tersangka.